Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kami dari Kelompok 22 Pada Kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat Mahasiswi Program Study Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lombong-Umpurat Angkatan 2022 Di video kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai tahapan surveillance penyakit dramatik Stay tuned! Surveillance adalah kejadian pengamatan yang sistematis dan terus menegus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang dapat pengaruhi terjadinya peningkatan dan penolakan penyakit untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien Surveillance Rheumatik adalah sebuah metode atau cara yang dilakukan untuk mengetahui distribusi dan frekuensi penyakit dramatik melalui langkah-langkah Surveillance Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari surveillance penyakit dramatik Tujuan dan manfaat dari surveillance penyakit dramatik ini adalah untuk mengetahui dan melengkapi gambaran epidemiologi dari penyakit dramatik serta untuk menilai dan mementau pelaksanaan program pencegahan penyakit dramatik Juala orang yang mengalami dramatik adalah nyari sendi, inflamasi, kekakuan sendi pada pagi hari dan hambatan gerak persendian Faktor risiko penyebab dramatik itu terjadi karena beberapa faktor yaitu faktor usia dimana semakin bertambah usia semakin tinggi pula risiko untuk terkena dramatik Lalu faktor kelamin dimana penyakit dramatik ini cenderung diderita oleh perempuan 3 kali lebih sering dibanding pria dan dapat pula terjadi pada anak karena faktor keturunan atau genetik Kemudian faktor berat badan yang berlebih atau obesitas akan memberi beban pada jaringan tulang rawan disedi, lutut, dan kurang pengetahuan mengenai dramatik sehingga kurangnya melakukan latihan fisik seperti senam dramatik sebagai terapi untuk menghilangkan gejala dramatik Tahap surveillance yang pertama yaitu pengamatan Sebelum melakukan kegiatan surveillance, bertugas surveillance harus melakukan tahapan pengamatan terlebih dahulu Pengamatan dalam surveillance yaitu sebagai proses pengumpulan, pemantauan, dan analisis data yang terkait dengan kasus penyakit atau peristiwa kesehatan tertentu Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk memahami tren, pola, dan karakteristik penyakit atau peristiwa kesehatan tersebut serta untuk mengidentifikasi faktor risiko dan memantau efektivitas intervensi yang dilakukan Sumber data yang bisa kita dapatkan untuk melakukan pengamatan yaitu dari Dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, survei kesehatan, survei penyakit, dan lain-lainnya Metode pengamatan yang umum digunakan dalam surveillance epidemiologi termasuk surveillance pasif dan surveillance aktif Surveillance pasif melibatkan pengumpulan data dari sumber status pasien seperti reka medis dan laporan dari ruang perawatan Sedangkan untuk surveillance aktif melibatkan pencarian data langsung dari pasien Misalnya dengan menelpon atau mengirimkan pesan melalui WhatsApp Dalam konteks surveillance epidemiologi penyakit rematik, pengamatan dilakukan untuk memantau perkembangan kasus dan kematian Menganalisis dan mengintervensi epidemiologi Untuk sumber data yang kami peroleh yaitu dari laporan riset kesehatan dasar 2018 nasional Oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahap kedua yaitu pengumpulan data Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dalam kegiatan surveillance Data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber seperti rumah sakit, pusat kesehatan, Laboratorium, survei lapangan, dan laporan dari tenaga kesehatan Data yang diambil harus jelas, tepat, dan berhubungan dengan penyakit yang bersangkutan Ada dua jenis data yaitu data primer dan sekunder Dalam melakukan pengukulan data sebaiknya menggunakan data yang rutin Yang dicatat dalam sistem pencatatan dan peraporan Di sini kami melakukan kegiatan surveillance pada penyakit rematik Sehingga data yang akan dikumpulkan harus jelas, tepat, dan berkaitan dengan penyakit rematik Ada pun data yang kami ambil yaitu data sekunder yang diperoleh dari laporan riset kesehatan data Tahun 2018 nasional oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahap selanjutnya yaitu analisis kasus Analisis kasus terdiri dari dua bagian yaitu analisis data dan interpretasi data Analisis data adalah proses pemeriksaan, pembersihan, dan pemodelan data Yang bertujuan untuk menemukan informasi yang berguna, menarik, kesimpulan, serta mendukung pengambilan keputusan Interpretasi data yaitu data yang telah disusun dan dikomplikasi, selanjutnya dianalisis dan dilakukan interpretasi Untuk memberikan arti dan memberikan kejelasan tentang situasi yang ada dalam masyarakat Berdasarkan data sekunder yang kami peroleh dari laporan riset kesehatan dasar 2018 nasional Oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pada surveillance ini, analisis yang dilakukan adalah menurut variabel orang tempat dan waktu Dengan sajian data berbentuk tabel yang disertai dengan ukuran statistik untuk analisis data Menurut variabel tempat surveillance, ini menggunakan karakteristik tempat berupa wilayah administrasif Yaitu provinsi yang ada di Indonesia, serta demografi berupa pedesaan dan perkotaan Dimana diketahui bahwa prevalensi kasus rematik yang tertinggi di Indonesia Menurut wilayah administrasif terdapat di provinsi Aceh, yaitu sebesar 13,86% Serta apabila dilihat dari demografi, diketahui bahwa prevalensi tertinggi penyakit rematik Terdapat di wilayah pedesaan, yaitu sebesar 7,83% Selanjutnya, yaitu analisis data menurut variabel waktu, dilakukan dengan karakteristik waktu bulanan Kemudian, untuk analisis data menurut variabel orang, dilakukan dengan karakteristik kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan Menurut karakteristik kelompok umur, diketahui bahwa kelompok umur 75 tahun ke atas Menyumbang angka tertinggi, yaitu sebesar 18,95% Selanjutnya, menurut karakteristik jenis kelamin, diketahui bahwa prevalensi penyakit rematik pada perempuan Menepati angka tertinggi, yaitu sebesar 8,46% Kemudian, menurut karakteristik tingkat pendidikan, diketahui bahwa prevalensi rematik tertinggi Terdapat pada tingkat pendidikan tidak atau belum pernah sekolah, yaitu sebesar 13,66% Selanjutnya, menurut karakteristik pekerjaan, diketahui bahwa petani atau buru tani memiliki prevalensi rematik tertinggi, yaitu sebesar 9,86% Setelah hasil analisis diketahui, selanjutnya data diinterpretasikan Dari sini, dapatkan hasil interpretasi bahwa berdasarkan usia presentasi penyakit rematik akan semakin meningkat seiring dengan pertambahan usia Selain itu, kasus rematik juga lebih tinggi pada perempuan apabila dibandingkan perdesaikan wilayah penyakit rematik lebih tinggi pada wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan Dalam konteks ilminya, diseminasi adalah proses yang bertujuan untuk menyebarkan hasil penelitian, temuan, atau inovasi ke dalam masyarakat umum Baik melalui publikasi, presentasi, maupun aktivitas lainnya Diseminasi yang digunakan dapat berupa media sosial karena telah menjadi tempat yang penting bagi ahli reumatologi, pasien, organisasi, dan pemangku kepentingan lainnya Untuk mendiskusikan kemajuan penelitian terkini dalam diagnoses dan pengelolaan gangguan rematik Selanjutnya adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dari penyakit rematik Upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan senam anti Senam anti atau senam anti rematik merupakan salah satu olahraga fisik yang sangat sederhana serta sangat mudah untuk dilakukan Senam ini dilakukan dengan teratur dan terorganisir bagi para penderitaan rematik Senam ini banyak manfaatnya, diantaranya adalah untuk mengurangi nyeri pada persendian, mengencangkan otot, memperlancar peredaran darah, dan mengurangi risiko cedera Baik, terima kasih telah menonton video kami sampai akhir Semoga dekat bermanfaat bagi kita semua Jika ada kekurangan atau teman-teman ada yang mau menambahkan boleh komentar di bawah sini sebagai bahan evaluasi kelompok kami Jangan lupa like video kami sebagai bentuk dukungan kalian And don't forget to share ke orang terdekat kalian agar informasinya dapat tesebar dengan luas Buah nanas, buah cherry Cakup! Dicampur gula enak sekali Cakup! Cukup sekian video kali ini, semoga kita bisa ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye!